Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Islam dan begitu pula pada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau sampai akhir zaman dengan baik Masya Allah amin Allahumma amin sebelum kita mulai tasim pada sore hari ini kita baca dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Alhamdulillah gimana kabarnya sehat semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sudah pada mulai masuk sekolah Halo hari Senin ama hari Senin ya tanggal 17 ya ya hari Kamis ya masih lama kalau tempat tamah sama besok Senin sudah masuk 17 Juli 2023 itu adalah semester baru jadi kalian naik kelas ya Hafizah kelas berapa kelas 2 kelas 2 kalau Mutia kelas 4 Alia kelas berapa tiga Oh Alia baru mau kelas tiga kirain sudah kelas 4 Mutia juga kelas tiga 4 atau Mutia kelas 4 kelas 4 Oh Mutia naik ke kelas sempat Oke Masya Allah semangat terus untuk belajarnya semangat terus untuk belajarnya Semoga Allah selalu memudahkan untuk kita terus belajar ya Masya Allah Oke sebelum kita lanjutkan ke materi saatnya kita merojaah yang sudah ada merojaah surat apa yang pertama ada Mutia mau merojaah surat kita pernah al-adiyat 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 sudah mulai hafalan al-adiyat iya ya 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 Wal-a-wal-a-diyati Wal-a-diyati Qadha Dobha Dobha Fal Fal-muriyati 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 Qadha Fal-muriyati Qadha Fal-muriyati Subha Fal-muriyati Subha Fa-asar Nabi Jama'ah Fa-asar Nabi Na'u'ah Fa-asar Fa-asar Nabi Na'u'ah Fa-asar Nabi Na'u'ah Fawasat Nabi Jama'ah Pulangi Disitu ada huruf Kol-kolah Po Fawasat Nabi Jama'ah Fawasat Fawasat Nabi Jama'ah Satu Na' Satu Nabi Jama'ah Wa'ah Innal Wa'innal Insana Li Rabbihi Lakhanud Wa'in Wa'inna'hu Nanya gak panjang Wa'inna'hu Ala' Zalika Lashahid Wa'inna'hu Ala' Zalika Lashahid 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 Wa'inna'hu Wa'inna'hu Lihubbil Wa'inna'hu Lihubbil Khayri Lashahid Khayri Khayri Lashahid Khayri Khayri Lashahid M'am Afa La' La'mu Afa La' 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 Si Roma Fil Kubur Lagi Afa La' Ya' La' Mu' Iza Bu' Fira Ma Fil Kubur Afa La' La' Mu' Iza Bu' Si Roma Fil Kubur Ma' Ha' Wahus Silama Wahus Silama Fis Sudur Ma'am Inna Rabbahum Nanya gak panjang Inna Rabbahum Bihim Yawma Idhilla Khobir Inna Rabbahum Nggak Innahu Iya Masya Allah Barakul Wala' Rabbahum Oke Masya Allah Selanjutnya Ada Mutia Hafizah Ya Hafizah Afan Afan Kok Mutia Lagi Hafizah Hafalan Syarat Mana Al-Khariah Al-Khariah 6 Tafadol Bismillahirrahmanirrahim Al-Khariah Mal-Khariah Wa Ma' Adarokam Mal-Khariah Yau Mayakunun Nasuka Faroshil Mabsus Watakunul Jibalukal Ihnil Mabfus Wa Am Maman Sakulat Mawazinuh Fahuwa Fi Aisyat Tir Radiyah Wa Fa Am Wa Am Ma Wa Am Maman Khobat Mawazinuh 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 Fa Ummuh Buhawiyah Wa Ma Adarokan Mawazinuh Aminuh Iya Masya Allah Barakul Fikun Oke Terakhir ada Ali ya Muroja'ah Surat apa Sayang? Iya Ma Muroja'ah Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fal Mudabbirati Amrah Ya Yawm Atar Ya Matar Jufur Rajifah Tajba'uhal Radifah Kulubui Yawma Yuzi Wajifah Abasaruhah Hashi'ah Yaku'luna Inta Lamar Dudu Fil Hafi'ah Hafi'ah A'iza Kun Naa Iza Man Nahira Kalu Tilka Iza Khar Tun Hashira Fa In Nama Hiya Jaz Ratu Wah Hida Fa Hida Humbi Sahira Hal Atata Hadis Musa Iznadahu Rabbuh Bilwadil Mukadda Situa Iznab Ila Fir Auna Innahu Tago Fa Kul Hallaka Ila Am Pazaka Wah Adiyah Kaila Rabbika Fatah Syah Farahul Ayat Al-Kubra Fa Khadzab Bawasa In Summa In Summa Adabaro Yes Summa Adabaro Yes Fa Hasyara Fanada Fa Kola Fa Kola Ana Rabbukum Al-Ah Fa Fahadzah Allah Naka Lel Ahirat Wal Ola Inna Fizalika La Ibarat Lima Yahshya Antum Asyad Halkan Nami Sama Banaha Rafasamkaha Fasawaha Wa Akkasha Lailaha Wa Ahraja Duhaha Wal Ardu Ba Dazalika Dahaha Ahraja Min Hama Amar Ahra Wa Jibala Arsah Mat Allah Kum Walian Amikum Fa Iza Jala At Is Mat Al-Qubra Yawma Yat Al-Zakar Yaw San Numa Saha Wabur Rizat Al-Jahi Muli May Yara Fa Amma Ma Untaga Wa Ashar Al-Hayata Dunya Fa Inna Al-Jannata Hiyal Ma Ya Al-Una Kali Ulangi Fa Inna Al-Jahi Mahiyal Ma Wa Fa Inna Al-Jahi Mahiyal Ma Wa Wa Fa Amma Man Kha Fama Ma Ma Rabbih Wa Naha Nafsa Anil Hawa Fa Inna Al-Jannata Yal Ma Wa Yas Al-Una Kani Sadi Ayyana Mur Saha Fima Ant Mion Zikraha Ila Rabbika Muntah Ha Inna Ma Al-Jannata Muzir May Yakhya Ha Ka Annahum Yawma Yaraun Ha Lam Yal Basu Ila Asiyatan Audu Ha Masya Allah Barak Al-Fikum Eh lagi di bioskop ya Oke Masya Allah Masya Allah Masya Allah Barak Al-Fikum Oke Kita Akan Ke materi Karena kita Sudah Satu Tiga kali Pertemuan ya Tidak bertemu Kita Muroja Materi Dari awal ya Muroja Dari awal Coba Siapa yang Tidak punya catatan Nanti ketahuan He He Jawab Oke Dari yang pertama Keutamaan Membaca Al-Quran Ada tujuh Keutamaan Coba sebutkan He Apa Ayo Ayo Mutia Hafizah Tujuh Keutamaan Membaca Al-Quran Hafizah Mutia Tafadol Silahkan Dijawab Tujuh Keutamaan Membaca Al-Quran Ada yang Masih ingat Yang pertama Ada Perniagaan Yang tidak Pernah Merugi Coba Lanjutkan Memperoleh Pahala yang Banyak Benar Memperoleh Pahala yang Banyak Yang ketiga Memperoleh Syafaat Di hari Kiamat Iya Mendapatkan syafaat Pada hari Kiamat Lanjut Yang ke Empat Sebagai Kebaikan 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 Bagi Pembacanya Iya Sebagai Kebaikan Bagi Pembacanya Pencapaian Anugerah Yang lebih Baik Daripada Harta Dunia Iya Benar Pencapaian Anugerah Yang lebih Baik Daripada Harta Dunia Yang keenam Menjadi Keluarganya Allah Iya Menjadi Keluarganya Allah Yang terakhir Meninggikan Meninggikan Derajat Al-Quran Yaitu Meninggikan Derajat Manusia Di surga Benar Masya Allah Meninggikan Derajat Manusia Di surga Coba Ada dalilnya Keutamaan Mempelajari Dan mengajarkan Al-Quran Yang pertama Artinya Sebaik-baik Kalian Sebaik-baik Nya Manusia Adalah Orang Yang Yang Mau Mengajarkannya Iya Sebaik-baik Kalian Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Yang Mengajar Mengajarkan Hadis Riwayat Bukhari Di sekolah Hadisnya Hadisnya Aku juga Ada Cuman Hadisnya Ilang Hadisnya Ilang Iya Gak ada Bacaannya Ya Oke Masya Allah Gak apa Mending Diket Ya Iya Oke Amah Pernah Wajarin Tentang Istiazah Dan Basmalah Coba Cara Membaca Istiazah Atau Ta'ud Gimana Cara Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iya Benar Tapi Cara Membacanya Ada Empat Yaitu Apa sayang Izin ke toilet Ya ma Yang pertama Apa Dibaca Dibaca Pelan Ketika Tilawah Pelan Yang kedua Dibaca Dibaca Pelan Ketika Sendirian Meskipun Tilawahnya Bersuara Yang ketiga Dibaca Keras Bila Tilawah Keras Dan ada Orang yang Mendengarkannya Dan ada Orang yang Orang lain Yang mendengarkannya Yang terakhir Ketika Bergantian Bisa Dibaca oleh Orang yang pertama Bisa Juga Masing-masing Membaca Ta'ud Terput Jadi Ketika Di tengah Surat Ketika Bergantian Juga Itu Ta'ud Atau Ta'ud Itu Biasanya Apa Kalian Tau Istiazah Ta'ud Atau Pembuka Ta'ud Aku bilang Ketika Bergantian Bisa Dibaca Oleh Orang yang Pertama Bisa Juga Masing-masing Membaca Ta'ud Boleh Nah Cara Membaca Basmalah Gimana Ada yang Tau gak Aku Apa Dibaca Ketika Memulai Tilawah Dari Awal Surat Dari Awal Surat Kecuali Kecuali Surat Surat Atau Surat Atau Atau Bah Iya Ketika Ketika Memulai Tilawah Boleh Jadi Boleh Dengan Basmalah Semua Kecuali Di Surat Atau Kita Tidak Boleh Dengan Membaca Basmalah Tapi Tengah Out Boleh Nah Ketika Tilawah Dimulai Dari Tengah Surat Basmalah Boleh Dibaca Atau Boleh Tidak Dibaca Juga Jadi Taut Saja Boleh Langsung Juga Boleh Kalau Dari Tengah Surat Seperti itu Cara Membaca Istia Dan Basmalah Kita Merajaan Lagi Tanda Baca Ada Berapa Ada Delapan Delapan Apa Saja Fathah Kasroh Tad Doma Benar Kasroh Tain Doma Tain Sukun Tasdid Iya Itu ada berapa Delapan Iya Masya Allah Masih hafal ya Delapan Oke Kalau Fathah Tandanya Dimana Di atas Benar Kalau Bawah Tandanya Kasroh Iya Kasroh Di Bawah Hurufnya Vokalnya Apa I Benar Kalau Sekarang Doma Doma Di Posisinya Dimana Di atas Di atas Tandanya Seperti Apa Gini Oh iya Seperti W Kecil Di atas Sekarang Fathah Tain Tandanya Di Di atas Di atas Tandanya Seperti apa Bentuknya Gini Dua Garis Dua Garis Miring Kecil Dua Oke Kasroh Tain Di Bawah Di bawah Tandanya Garis Kecil Di bawah Iya Garis Miring Di Bawah Kalau Doma Tain Garis Di A Kecil Dua Di atas Iya Di atas Wow Kecil Dua Di atas Oke Kalau Sukun Sukun Di Bulat Bulat Di A Di atas Iya Di atas Tandanya Seperti Apa Gini Oh Atau C Iya Huruf C Setengah Lingkaran Dan Ditulis Sedikit Pipi Oke Nah Di dalam Sukun Ada Lima Huruf Yang Memantul Disebut Apa Itu Kolkola Kolkola Iya Kolkola Hurufnya Ada Berapa Lima Lima Apa Saja Bajadat Toko Iya Benar Masya Allah Bajadat Toko Baju Di toko Iya Baju Di toko Benar Lanjut Tasjid Tasjid Tandanya Di mana Di atas Di atas Hurufnya Seperti apa Tandanya W Benar W Kecil Di atas Lalu Ke E Di huruf Tanda Baca Tasjid Ada Yang namanya Gunah Gunah Terpanjang Itu apa Gunahnya Apa Hurufnya Gunah Huruf Nun Dan Mim Iya Benar Huruf Nun Dan Mim Itu Ditahan Lebih lama Disertai dengan Gunah Itu adalah Gunah yang paling Sempurna Nun Dan Mim Bila Gunah Bila gunah Beda lagi Oke Yuk Kita lanjut Ke Apa ya Mat Coba Mat Huruf Mat Ada berapa Tiga Tiga Benar Yang pertama Nama Alif Benar Alif Waw Sukun Dan Ya Sukun Pasangan Alif Sebelumnya Huruf Yang berharokat Fat Fat Iya Yang kedua Ada Waw Sukun Sebelumnya Huruf Berharokat Domah Benar Masya Allah Sebelumnya Huruf yang berharokat Domah Yang ketiga Tiga Ada Ya Sukun Sebelum Huruf Ya Kasro Ya benar Jadi pasangnya Alif Sama Fat Wah Sukun Sama Domah Lalu Ya Sukun Sama Kasro Nah itu disebut Mat Atau Mat B.I. Ya kan Jadi setiap Itu tadi Ada Alif Sebelumnya Fat Itu namanya Mat Lalu Waw Sama Domah Ya Mat Sama Ya Sukun Dan sebelumnya Adalah Kasro Sama Itu namanya Mat Tobi Begitupun dengan Alif Kecil Ya Kecil Dan Waw Kecil Ya kan Di situ ada Waw Kecil Alif Kecil Oke Muroja Selanjutnya Adalah Lam Tarif Apa itu Lam Tarif Masih Masih Yang Masuk Pada Kalimah Isim Dan Ddahului oleh Hamzah Wasol Dan Ddahului Oleh Hamzah Wasol Yang Berharukan Fat Ha Iya Yang Berharukan Fat Ha Coba Lam Tarif Dibagi Ada Dua Apa Saja Coba Lam Tarif Dibagi Dibagi Dua Apa Alif Alif Dan Alif Lam Komaria Benar Alif Lam Syamsia Dan Alif Lam Komaria Masya Allah Yang pertama Alif Lam Komaria Disebut Dengan Alif Lam Apa Dengan Apa Sebutannya Ithar Komari Iya Masya Allah Sebutan dari Alif Lam Komaria Atau Sama Dengan Ithar Komari Kalau Alif Lam Syamsia Sebutannya Apa Alif Lam Syamsia Apa Sebutannya Apa Alif Lam Syamsia Benar Itham Syamsia Masya Allah Pintar Kelas Dua Iya Masya Allah Iya Karena Ada catatannya Iya kan Nyatet Nggak Habisah Nyatet Masya Allah Baca Iya Iya Nggak apa Muroja Oke Nah Tadi Alif Lam Komaria Hurufnya Ada Berapa Ada 14 huruf 14 huruf Ini Mutia Kemana Mutia Diam Aja Bentar Kayaknya Mutia Ada Siapa Oh Ini Mutia Kok Diam Aja Ya Kita Muroja Bareng Sayang Punya Catatannya Nggak Catatannya Ilang Catatannya Ilang Kemana Ya Oke Tadi Kita lanjut Alif Lam Komaria Hurufnya Ada 14 Kata Hafizah Apa Saja Itu Alif Ba Jah Ha Ja A A Go Pana Ko Ka Mim Wa Ha Ya Iya Masya Allah Jadi ada Alif Ba Jim Ha Lalu apa Wa Ha Dan Ya Iya Masya Allah Itu 14 huruf Alif Lam Komaria Nah Alif Lam Komaria Biasanya Ditandai Dengan Lamsukun Iya Lamsukunya Dia dibaca Jelas Biasanya Al Jibalu Nah Kalau Alif Lam Siyah Biasanya Ditandai Dengan Tasjid Jadi Langsung Ke huruf Tasjid As Sama U Minan Nisa I An Nujum Nah Itu Kalau Alif Lam Syamsiyah Nah Coba kita Ke Alif Lam Syamsiyah Hurufnya Ada Berapa 14 14 Sama Jadi Yang Idhar Komari Ada 14 Idhom Syamsiyah Ada 14 Sama 14 Dan 14 Berarti Yang tidak ada Di Alif Lam Komaria Berarti Di Alif Lam Syamsiyah Coba Contohnya Tadi kan Alif Sudah ada Di Alif Lam Komaria Berarti Selanjutnya Ba juga Ada Di Komari Selanjutnya Berarti Huruf Ta 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 Da Za Ro Zai Ta Sha So Do To Zol Lam Nun Iya Masya Allah Jadi ada Ta Sa Lalu ada Dal Zal Lalu ada Ro Zai Lalu ada Sin Shin Lalu ada So De Lalu ada Dode Lalu ada Huruf To Lalu ada Huruf Ro Lalu Lam Dan yang terakhir Adalah Huruf Nun Oke Itu 14 Huruf Idhom Syamsiyah Idhom Syamsiyah Ditandai Dengan Biasanya Huruf Lam Dihatungkan Dalam Huruf Syamsiyah Yang ada Di Hapad Apanya Biasanya Ditandai Dengan Tasjid Inan Nisa I Anujum Nah Jadi Tasjidnya Jadi Itu Alif Lam Syamsiyah Oke Tadi Merajaah Alif Lam Lam Ta'rif Atau Alif Lam Lanjut Kita Merajaah Apa lagi Yang belum Merajaah Hukum Nun Sukun Dan Tanwin Coba Ada Berapa Hukum Nun Sukun Dan Tanwin Ayo Ada Berapa Hukum Nun Sukun Dan Tanwin Ada Berapa Ada Empat Coba Sebutkan Apa Saja Empat Itu Nun Sukun Dan Tanwin Yang pertama Yang pertama Id Har Yang kedua Id Gom Id Gom Benar Masya Allah Yang ketiga Iklah 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 Benar Yang terakhir Iklah 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 Jadi ada Empat Berapa 6 6 Good job Apa saja Hurufnya H Dihurutin Yang pertama Ada A Alif Alif Yang kedua A A A A A A A A A Goin Goin Kho Kho Nah oke Itu Ruk Id Id Har Dibacanya Je Jelas Jelas Yang kedua Ada Id Id Gom Id Gom Dibagi Menjadi Du Wa Nah tadi Secara bahasa Id Gom Artinya Memasukkan Nah jadi Dia apabila ada Nun Sukun Bertemu Dengan huruf Id Nah dia Caranya Memasukkan Nah Coba Yang pertama Ada Id Apa Digunah Digunah Ya Masya Allah Yang kedua Id Id Gom Bila gunah Bila gunah Good job Yang pertama Id Gom Digunah Hurufnya Ada Berapa Empat Empat Ada empat Iya Hurufnya apa saja Ya Min Wa Nak Nun Wa Iya benar Ada Nun Mim Wa Dan Ya Coba Nah Cara bacanya itu gimana Apabila ada Nun Sukun Bertemu Dengan huruf Empat tadi Nun Mim Wa Dan Ya Maka Id Gomnya itu dimasukkan Nah Dimasukkan menjadi sempurna pada huruf Nun dan Mim Dan kurang sempurna tapi Pada huruf Wa Dan Ya Karena masih tersisa Tersisa sifat gunah Pada Nun Sukun Coba Yang kedua ada Ilham Bila gunah Hurufnya ada berapa Dua Dua Apa saja Ro Sama La Iya Lam Dan Ro Masya Allah Jadi hurufnya ada dua Oke Yang selanjutnya Iklab Artinya iklab Tau Secara bahasa iklab Artinya Merubah Merubah Benar Jadi Merubah Nun Sukun Atau Tanmin Menjadi Mim Samar Disertai dengan gunah Jika bertemu dengan huruf Apa Kalau iklab hurufnya apa Satu Cuma satu huruf iklab Yaitu Iya Ba Apa Ba Ba Benar Hurufnya adalah Ba Jadi Apabila Nun Sukun Bertemu dengan huruf Ba Disebut dengan Bilaguna Bilaguna Iklab 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 Ingat Apabila ada Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu dengan huruf Ba Disebut dengan I Iklab Iklab Oke Yang terakhir ada Iklab Umnun Sukun Dan Tanwin Ada Ik Ikfah Oke Secara bahasa Ikfah itu Artinya Menutupi Nah Secara istilah Ikfah itu apa Pengucapan huruf Dengan Sifat antara Idhar Jelas Idhar kan jelas Dan Idhom Idhom kan Samar Terbebas Terbebas dari Tashjid Dan Tersisa Sifat Gunah Pada Huruf Pertama Jadi Benar kan Kalau Mengucakan Iva itu Menuju Ke huruf Setelahnya Terus Huruf Ikfah Ada berapa Apa Lima Belas Iya Good job Ada lima Belas Apa saja Sih Huruf Ikfah Itu Ya Masya Allah Jadi Huruf Ikfah Ada lima Belas Yang pertama Ada 16 Ta Ta Ada lima Belas Yang bukan 16 Ta Ta Jim Lalu Dal Lalu Zai Sin Hin Sode Lalu 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 apa lagi Fa Kof Yang terakhir Huruf Kof Tadi 15 Huruf Ikfah Ikfah Floreta Siapa Nama Nama Zaza Flow Iya Dia Nggak ikut Online Sekarang Oke Tadi Kita sudah Murah Terakhir Materi Yang Di Pelajari Banyak Kan Eh Mau lanjut Nggak Nggak Mau Mau lanjut Apa Sel 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 Pak Amah Mau tanya Satu-satu Dari Tadi Mutia Nggak Muncul Nih Kemana Mutia Nantuk Mutia Nantuk Coba Amah Mau Ngetes Mutia Amah Tanya Huruf Kol-kola Ada Berapa Lima Kan Muti Ya Sayang Adek Kan Udah Tadi Mutia Lima Oke Lima Apa Saja Sayang Huruf Kol-kola Itu Ba Ba Ya Ya Nggak ada Ya Ta Tidak ada ta So Tidak ada so To To Yang pertama Ba Lalu To Lanjut So Lo Nggak ada Ain Ain Nggak ada Goin Goin Nggak ada Ayo Huruf Kol-kola Ada lima Apa Saja Sa Nggak Tadi Sudah disebutin Sama Teman-teman Coba Ulangi lagi Mutia Huruf Kol-kola Ada lima Apa Saja Ba Wa Wa Wuh Mati Ba Wuh Enggak ada Wa Adanya Wa Lalu Abis Wa To To Ro 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 Nggak ada Ro Itu masuk Inom Bilih Lera Pun Pun Ha Ha A Nggak ada Ha Nggak ada Coba Baju di toko Apa Hurufnya itu Apa Baju di toko Hurufnya apa Saja Berarti Da Dal Kok Ro Nggak ada Kok Kok Of Of Ya bener Kof Satu lagi ya Mah Tadi udah Ba Jim Dal To Dan Ta Ta Tidak ada Ta Za Abis Abis Fa Rup Apa Habis Huruf Fa Huruf Sin Fa Lif Ba Ta Ta Jim Ha Kho Dal Zal Ro Zai Sin Sin Swat Goto Z Ain Rin Fa Kof Iya Huruf Kof Jadi apa saja Tadi Lima huruf Kolkola Ba To 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 Ya Mba To To Nah lupa lagi Mba To Dal Dal Gym Gin Dan 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 Kof Iya Dan Kof Itu Adari Udah apa-apa Kolkola Iya Kolkola Cara membaca kolkola Gimana Mem Memantul Iya Memantul Oke Mutia sudah Lalu Alia Mat Hurufnya ada berapa Apa Huruf mat ada berapa Tadi Mat Mat ada berapa Mat Tiga Tiga Benar Yang pertama Alif Pasangannya Fatah Benar Yang kedua Waw 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 apa Waw Waw Su Waw Sukun Iya Waw Sukun Jadi Jangan Waw Berharokat Jadi Waw Sukun Sebelumnya Domah Domah Yang terakhir Yang terakhir Kan ada Ada tiga Yang ketiga Ya Ya Sukun Atau bukan Ya Sukun Ya Sukun Sebelumnya Sebelumnya Huruf yang berharokat Yang berharokat Pasang Iya Good job Jadi Tiga huruf tadi Ada apa Alif Waw Sukun Dan Ya Ya Sukun Alif Waw Sukun Dan Ya Sukun Pasangannya Fatah Waw Sukun tadi pasangannya Domah Ya Sukun Pasangannya Astro Oke Untuk Hafizah Hafizah Coba Idhom Dibagi Menjadi Dua Idhom Apa Saja Tiga 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 Dibagi menjadi dua. Apa saja? Dibagi menjadi dua. Apa? Idgom bigunah. Lalu sama idgom? Idgom bilagunah. Benar. Lalu huruf idgom bigunah. Ada berapa? Ada empat. Empat. Apa saja? Lalu idgom bigunah. Hurufnya ada berapa? Dua. Apa sahabatnya? Larok. Lam dan? Rok. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Barakul fikum. Nah, itu tadi. Coba kalau ntar dulu. Hafizah, iklap. Hurufnya ada berapa? Pak. Ada satu. Iya. Apa hurufnya iklap? Bak. Bak. Benar. Coba artinya tadi kan hukum nun dan sukun. Hukum nun, sukun, dan tanwin. Jadi apabila ada nun, sukun, bertemu dengan huruf bak disebut? Iklap. Iklap. Kalau apabila ada huruf nun, sukun, bertemu dengan huruf lam? Bilagunah. Bilagunah. Bilagunah apa bigunah? Bilagunah. Bilagunah. Oke. Apabila ada nun, sukun, bertemu dengan huruf mim? Bigunah. Bigunah. Apabila ada nun, sukun, bertemu dengan yak? Bilagunah. Bilagunah. Iklap. Bigu. Bigunah. Apabila ada nun, sukun, bertemu dengan huruf ha? Ithar. Ithar. Apabila ada huruf nun, sukun, atau tanwin, bertemu dengan huruf ghin? Izar. Ithar. Dibacanya apa kalau Ithar itu? Jelas. Iya. Benar. Coba apabila ada nun, sukun, bertemu dengan huruf ta? Ikva. Ikva. Dibacanya apa? Samar. 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 Benar. Samar. Lalu apabila ada huruf nun, sukun, atau tanwin, bertemu dengan huruf sin. 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 Iqva. Ikva. Karena dibacanya? Samar. Samar. Jadi kalau ada pertanyaan, nun, sukun, atau tanwin. Nah, kalau Ithar dibaca jelas. Berarti Alif. Apa aja huruf Ithar? Alif. H. Ain. Ghin. H. Pako. Lalu kalau Ithar digunah? Raja, raja. Iyana. Mawa. Kalau Ithar bila gunah? Lam. Lamro. Lamro. Kalau huruf iklam? Ba. Ba. Nah, kalau itu udah semua disebutkan, berarti yang bukan itu hurufnya, berarti termasuk ik? Ikva. Ikva. Nah, selain huruf itu, disebutnya huruf ikva. Coba. Coba aja ya. Coba. Nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf Jim. Jim. Apa? Apa, sayang? Sekarang jam berapa, ma? Jam lima, sayang. Bentar lagi. Coba. Apa? Nun, sukun, bertemu dengan huruf Jim. Sayang jam berapa, ma? Ikva. Ikva, benar. Iya, sebentar lagi, sayang. Nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf Kof. Kof ada di Ithar, enggak? Ada di Idgom, enggak? Ada di Iklap, enggak? Ikva. Ikva, benar. Lalu, apabila ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf To. Ithar. Ithar, enggak ada. Ikva. Ikva. Nah, gitu. Jadi, kecuali huruf Ithar, Itham, dan Iklap. Ya, kalau enggak ada di situ, berarti di ikva. Kan, hukumnya ada empat. Ithar, Itham, Iklap, dan Iqva. Oke, Masya Allah, Masya Allah, Barakul Fikum. Itu tadi, muroja kita, Masya Allah. Mengingat lagi ya, mengingat materi yang lagi kita Amah sampaikan waktu itu ya. Oke, Masya Allah. Sampai sini, paham? Paham. Masya Allah, Amah senang pada semangat pelajarnya, Masya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi di hari Senin ya, mudah-mudahan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ridhoi, Masya Allah. Afan, jika Amah ada salah kepada Allah, Amah, mohon ampun. Mohon ampun, kita beristighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Aamin. Bahanak Allahumma wabihamdika. Asyadu Allah ilah ilah anta. Astaghfirullahaladzim wa'atabu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Amah. Terima kasih.